Pemirsa Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung Meringkus tiga tersangka Pencurian dengan kekerasan menggunakan modus menjadi anggota polisi gadungan Ketiga tersangka melancarkan aksinya lengkap dengan membawa Senjata airsoft gun hingga satu unit kendaraan minibus Yang dimodifikasi menjadi kendaraan militer Ketiga tersangka pencurian dengan kekerasan DH, JJ, dan AK hanya bisa tertunduk lesu saat digelandang Petugas Satres Krim Polresta Bandung Kemako Polresta Bandung, Soreang Kabupaten Bandung Ketiga tersangka pencurian dengan kekerasan atau curas tersebut Kerap melakukan aksinya di wilayah hukum Polresta Bandung Modus ketiga tersangka dalam melakukan aksinya Yakni dengan mengaku-ngaku menjadi anggota kepolisian aktif Dari tangan ketiga tersangka Polisi mengamankan barang bukti berupa dua unit sepeda motor hasil curian Serta satu pucuk senjata airsoft gun dan satu unit kendaraan minibus Yang dimodifikasi menjadi kendaraan militer Macam patroli dan mengaku sebagai polisi Kemudian dilengkapi juga dengan senjata api Namun senjata api replika lah mungkin Atau airsoft gun ini Ini kita tanya kali lanjut Dan juga membawa senter yang berisi kejut listrik Ini cukup berbahaya juga Modus mereka mendatangi tempat-tempat tertentu Ada sekelopok orang Mereka berhenti mengaku sebagai polisi Kemudian meriksa identitasnya Kemudian mengambil handphone Di satu tempat Kemudian bergerak ke tempat lain Juga melakukan pengambilan secara paksa Akibat perbuatannya ketiga tersangka terpaksa mendekam Di selat tahanan Maporesta Bandung Dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara Yuwana Gurniawan, Bandung TV